What's up basketball fans, welcome back to Time Out Dan untuk di Eastern Conference, yang selain ada LeBron James menjadi Captain, ada Kyrie Irving, Demar DeRozan, Yanis Atetokumpo, dan juga Joel Embi Sedangkan di Barat, selain Stephen Curry, ada James Harden, Kevin Durant, Demarcus Cousins, dan juga Anthony Davis Dan formatnya emang baru nih, tahun ini kan di All-Star, mereka mencoba sesuatu yang baru karena mungkin tahun lalu udah mulai boring, tidak ada yang main defense, dan juga gak terlalu kompetitif Gue sendiri sih suka dengan format baru ini karena, apa ya, kayak pick up game gitu antar superstar NBA, dan bisa aja kan nanti kalau dia main sama temennya, itu kayak lebih semangat, dan juga bisa lebih kompetitif, pengen menang kan Jadi gue harapkan sih dengan format baru ini, akan lebih seru lah NBA All-Star Game, karena menurut gue beberapa tahun ini juga NBA All-Star Game tuh yang seru cuma slam dunk contestnya aja, dan kebanyakan game itu hari Minggunya boring gitu Tapi, hopefully with this new format, karena player-nya juga para pemain suka dengan format baru ini Lebih kayak apa ya, lebih, gue harapnya sih lebih kompetitif lah, lebih main defense, lebih serius mainnya Dan untuk cadangannya sendiri, nanti akan diumumkan tanggal 24 Januari pagi waktu Jakarta Dan nanti Captain itu akan memilih, kalau nggak salah tanggal 25 mungkin akan dipilih, 25 Jakarta, nanti tanggal 26 akan di-announce timnya seperti apa Gue masih penasaran juga sih jersey-nya nanti akan East dan West, atau ada nama lain, gue penasaran banget nanti Soalnya sih, gue sih penasaran sih sama jersey-nya aja sih, bagaimana nanti bikinnya, karena kan mereka harus produksi pasti kan, dan untuk dijual juga nanti di All-Star Game So, that's gonna be pretty interesting Dan di cadangannya sendiri pun, gue sih harapkan Jimmy Butler masuk, Russell Westbrook, Blake Griffin Dan untuk di Eastern Conference sih, gue harapkan Chris Stapps Porzingis masuk ya nantinya ya Tapi, itu kita tunggu, dan hari ini All-Star Fund juga ada Begins nih, dari Joel Embiid diwawancara oleh TNT mengenai tweetnya dia dulu dengan Rihanna Dan juga Stephen Curry, ditanya siapa kira-kira yang lu mau ambil selain, misalkan setelah Duren gitu, setelah dia ambil Duren, kira-kira dia mau pick siapa Oh iya, gue masih tau juga nanti, yang akan pick pertama adalah LeBron James, jadi di first round, abis itu baru Stephen Curry Tapi di second round nanti yang pick pertama adalah Stephen Curry baru LeBron James, jadi aturan picknya akan begitu Dan sayangnya gak akan di-televised saat mereka milih, jadi sayang banget, tapi gue pernah mikir, wah kalau di-televised milih seru juga ya Tapi kayak Adam Silver takut pemain yang dipilih paling akhir nanti kayak, bukan malu sih, cuma kayak BT aja kali, oh gue dipilih paling terakhir nih Dan itu live on TV, jadi mungkin Adam Silver mencoba untuk menghindar dari masalah itu Jadi kayaknya akan dilakukan semuanya picknya itu by phone, mungkin conference call antara Adam Silver, LeBron James, dan juga Stephen Curry Jadi private banget, tapi gue juga udah gak sama, tapi pengen tau siapa aja resurvey untuk NBA All Star Jadi sekarang gue mau ngajak dulu kalian nonton videonya Joel Embiid dan juga Stephen Curry hari ini, kalau gitu langsung kita ke videonya guys But years ago, you were denied by a young woman who told you to come back when you were an All Star Is there anything you'd like to say to anybody on TNT right now? Oh man, you should deny me back then, so why go with her again? So I might have to pass that and move on to the next one You've got the mic, anything you'd like to say? Just a process I mean, I don't know who the reserves gonna be, so I gotta pick from the starters I mean, Giannis is probably, he dunked on me last year So I want, maybe I have to get him with my team, so that'll happen again So the All Star Fund has begun and hopefully akan banyak cerita-cerita lucu lagi nih menuju All Star biar storylinenya makin banyak Dan yang pasti, itu aja untuk update All Star and be All Star gue hari ini Nanti kalau ada update yang lain, mungkin kalau ada kepilih semua pemainnya, akan gue bikin video lagi time out Dan kita bahas mungkin bagaimana pembagian timnya Kalau gitu guys, jangan lupa untuk kasih like video ini, jangan lupa juga untuk komen Menurut kalian, Stephen Curry dan LeBron James akan milih siapa nih dari starting line up ini Nah, kalau gitu guys, jangan lupa juga untuk subscribe bagi yang belum subscribe And thank you guys for watching, I'll see you guys in the next video, peace!